Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta pemerintah Kota Jambi segera melakukan intervensi dalam kenaikan harga bahan pokok cabai yang dijual di pasar Kota Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Kenaikan harga bahan pokok cabai di sejumlah pasar Kota Jambi menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi. Dikatakan oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun, pada saat ditemui di kantor DPRD Kota Jambi, Kamis 25 April 2024, menyampaikan bahwa pemerintah Kota Jambi harus segera mengatasi kenaikan harga bahan pokok cabai ini untuk tidak mengalami lonjakan tinggi. Dirinya berharap, pemerintah untuk dapat melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi pasar yang ada di Kota Jambi untuk mengetahui harga bahan pokok cabai yang dijual dan mencarikan solusi dalam permasalahan tersebut. Kita sudah ada kerjasama di daerah Jawa, di Brebes atau di Brebes, komunikasi terus, harga itu bisa di segera dipesan untuk menurunkan harga cabai di Kota Jambi. Karena pemerintah punya alat semua untuk mengatur semua harga-harga di Kota Jambi, memang dari tugas dari pemerintah. Sandi Cek TV melaporkan